oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi di channelku sekarang aku bacain untuk jodhia taurus ini tentang kebahagiaan yang akan segera hadir ya kebahagiaannya tuh sempurna gitu kalian nantinya ya ada dua pilihan antara black and white dekat dan jauh itu kan dua pilihan cintamu terbagi dua bisa aja sama kerjaan terbagi dua tapi sudah bisa membedakan mana yang baik dan tidak ada disini juga yang cukup dewasa sama kamu ya ada dua pilihan jadi untuk sekarang jangan banyak mendengar opini orang lain yang gak penting yang gak bermanfaat ya kalau emang kalian sayang sama seseorang seseorangnya juga sayang sama kamu kenapa enggak akan terjadi satu komitmen jangan menunggu yang tidak pasti gak usah nah terus juga mungkin ada rezeki disini disini lagi bersinar ya auranya tuh lagi bersinar di bulan januari ini di 2024 the start hadir the start kamu lagi manja-manja melehoy ya lagi bener-bener ngelewatin masa-masa yang sudah dilewatinnya banyak yang sedih-sedih sekarang tinggal happy menunggu datangnya rezeki ya menunggu kebahagiaan yang hadir oke nah ini kartunya datang tiga langsung ada yang lagi pengen kenal sama kamu pengen deket atau udah kenal tapi dia sebetulnya pengen bisa rekonsiliasi rekonsiliasi karena ada tiga tongkat tiga tongkat dalam keheningan jadi dia itu lagi mikirin kamu lagi fokus ke kamu aja terus ya dan seseorang di luar sana itu percaya banget bahwa kamu setia sama dia karena ada energi three oswan itu dimana seseorang di luar sana itu tidak tergoyahkan lagi sudah kuat untuk menuju kamu ada seseorang di luar sana yang punya pikiran yang jernih benar-benar punya perasaan yang bersih yang menginginkan kamu kayak gitu ya lalu disini ada the king of ones kamu lagi menatap masa lalu tapi sekarang kamu dalam kesuksesan kamu tuh kamu lagi ingat siapa yang mendukung karir kamu siapa yang dulu pernah nolongin kamu dari hal-hal yang masa-masanya kamu sulit gitu ya disini lagi banyak hal yang sedang kamu review gitu ya kamu udah bisa ada di titik dimana sekarang udah mulai tenang gitu ya disaat kamu tenang disaat kamu semuanya udah bisa berjalan gitu ya tiba-tiba seseorang di luar sana juga kan kebawa positif nah makanya pentingnya berpositif thinking itu kenapa orang juga mulai berpikir positif ke kamu kamu yang udah mulai bisa ngatasi problematika batiniahnya kamu ya kamu mulai bisa memang hadapi semuanya dengan baik yang kuliah yang pacaran yang lagi long distance gitu yang sedang menunggu kabar seseorang kamu fokus sama diri kamu yang di luar sana tuh fokus ke kamu bener gak jadi pentingnya kepokusan ini pentingnya jati diri ini ya kan kalau orang punya jati diri dia punya kesibukan sendiri punya dunia yang sendiri gitu bukan berarti dunia sendiri yang gak mau ikut campur kepada orang-orang lain dalam artian gak mau peduli bukan kalian bisa jadi diri kalian sendiri walaupun kalian tuh di depan siapa aja kayak gitu ya disini jangan pernah mendengar ucapan orang lain aja ya mempengaruhi mempengaruhi banget kalau kamu emang lagi pengen sendiri kalau kamu emang bener-bener bisa stay ya stay sendiri gitu maksudnya ya tapi penuh dengan cahaya jangan sampai banyak orang tapi kamu sedih biarkan sendiri dulu biar kamu apa memasok cahaya ilahiyah dulu jadi kalau kamu bisa menghadapi masalah-masalah kehidupan ini itu karena kamu dibantu oleh Tuhan kamu harus ingat itu bahwa semua yang hidup itu diurus oleh Tuhan yang makuasa dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kan dari mulai pagi-pagi kita bersyukur atas nikmat tidur ya kan kita sadari itu benar-benar kalau kita merasa Tuhan melihat kita gitu ya ya iya itu yang terjadi apa yang kamu sangkakan terhadap Tuhan kalau kamu berpikir Tuhan itu jahat loh Tuhan itu benci ke aku loh karena aku tuh gak ada kebahagiaan bukan gak ada jadi kita berperasangka baik Tuhan akan berperasangka baik ada orang yang diberi masalah itu bagus kalau gak ada masalah kapan kita minta minta tolong kepada Allah kalau kita ada yang nyakitin dicahat disakitin dicubit coba ya minta tolong sama orang tua nanti orang tua pada berantem ya kan ngebelain kamu kamu disakitin sama pacar kamu kamu bilang sama orang tua kamu jadi nanti kalau udah baikan lagi orang tua kamu udah masih benci kamu udah jadian lagi itu kan bahaya minta tolong sama Allah aja ngadunya sama Allah aja minta kepada Tuhan sama salam ngadu aja bicara lah kita ngobrol seperti kita ngobrol sama temen kita perkenalkan bahwa saya adalah seseorang disini yang lemah tanpamu aku menginginkan sesuatu banyak berdoa bermunasabah diri ketika kamu memperbaiki diri kamu ya fokus banyak orang-orang yang akan datang ke kamu karena energi kamu tuh baik energi kamu itu bersih siapapun juga pasti masuk ibaratnya tong kalau tongnya isinya penuh dengan air kotor ya dibuang air kotornya dicuci dimaafin semua yang benci-benci sama kamu yang kamu juga benci sama mereka dihapus forgiveness ada teknik khusus ya nanti kalau misalnya ada yang mau curhat masalah masa lalu mau dibuang energi negatifnya biar ada di hari ini nanti bisa hubungi nomor yang terteraka aku mau personal reading yang punya pacar nih masih ragu dia bener apa enggak ada kita hitung watonnya dulu nah dia selingkuh ntar enggak pas udah rumah tangga itu yang paling bahaya ya nah seperti itu kita lihat the bottom of the deck untuk taurus ada disini yang mau datang ke kamu gitu ingin memenangkan hati kamu tetapi hati-hati juga ya mungkin seseorang disana itu punya niatnya enggak baik atau kamu disini mulai enggak mau menerima lagi ada disini ya dalam artian kamu siap dengan apapun yang terjadi tapi kamu disini lebih memilih untuk memaksimalkan finansial dulu karena kamu lagi rajin disini kerjanya lagi rajin karir kamu lagi bagus sedikit bisa membantu diri kamu sendiri gitu ya syukuri dulu apa yang harusnya disyukuri dengan kamu membahagiakan diri kamu disini berarti kamu mensyukuri siapa yang sudah memberikan diri kamu kamu menyayangi diri kamu kamu mendapatkan berkah dari ilahi ya kenapa diri kita itu wajib dibahagiain wajib diri kita itu dimanjain sama diri kita sendiri mungkin kita punya hutang sama diri kita ya kita terlalu banyak peduli sama orang lain orang lain yang kita bantu juga berbalik menyakiti kita gitu menghancurkan hidup kita nih misalnya ya gak apa-apa itulah hidup kalau misalnya yang nyakitin kita gitu dia itu yang sudah kamu sayangi berarti kamu selesai semakin disakiti kamu tahu caranya kamu bisa menarik diri untuk membersihkan diri kamu sendiri untuk menjernihkan diri kamu sendiri kalaupun misalnya ada orang yang baik banget yang baik banget sama-sama baik sama-sama ngerti ya kamu deketin kalau yang gak ngerti cuman datang pada saat sedih gitu ya yang pas lagi happy sama orang lain ya nyepelein kamu gitu gak apa-apa selesai selesaikan saja petualangan kamu itu mungkin hanya satu tahun dengan orang-orang itu ada apa ya ada durasi berarti hidup itu ada durasinya kayak aku juga bikin video ada durasi disini ada orang yang mau serius sama kamu ya ada dua nih ada yang cuman main-main ada yang serius kamu bisa ngebedain mana yang serius dan gak buka mata buka pikiran buka hati kalau ketika kamu bahagia kamu dihargai kamu bisa jadi diri kamu sendiri berarti itu orang tulus sama kamu kalau kamu merasa apa-apa badan gak enak itu gak ngerasa gak nyaman itu orang tersebut itu hatinya busuk jadi gak tulus sama kamu itu ciri-cirinya ya oke sekarang untuk energi selanjutnya oke sekarang energi tentang taurus apa yang akan kamu lakukan tarikan perasaannya kamu ya sekarang apa yang akan kamu lakukan disini oke oke disini ada yang sedang menikmati hasil kebun hasil kebun gambarnya itu hasil kerjanya kamu selama kamu bekerja disini kamu sangat kerja keras disini ya kamu mencapai apa yang kamu ingin capai sudah terwujud disini ya ada juga yang lagi sedih yang lagi sedih nah sementara kamu kerja keras disini ada yang sedih siapa yang sedih disini sedang merasakan rasa sakit rasa sedih ya kesendirian kesepian oke ada yang bekerja membantu kamu kamu dibantu ya disini ya oleh beberapa relasi kamu gitu kamu jangan ngerasa kehilangan semangat banyak banget orang yang peduli sama kamu kamu harus bisa ngebedain ya mana musuh mana temen itu sih yang paling penting orang yang paling dekat itu bisa menjadi orang yang paling bahaya itu buat taurus taurus selalu seperti itu yang paling disayangin banget sama taurus orang yang paling nyakitin taurus nah gitu ya sekalian kalau sesama sesama jodiak biasanya suka ada kebijaksanaan karena kalian satu frekuensi ini ada yang capek banget aku lihat dari energinya seseorang ada seseorang di luar sana ini yang sedih banget ya sedang memimpikan kamu ada seseorang yang suka mimpiin kamu di malam hari di siang hari ya itu mimpi kamu berkali-kali ada yang membayangkan wajah kamu atau liatin videonya kamu lagi ada di media sosial gitu ya disini ada seseorang yang mau berjumpa dengan kamu disini ya yang udah siap begitu siap memperjuangkan kamu ada disini oke kartunya keluar semua aku bacain aja ya kadang kartunya aku tuh berbicara banyak ada yang sedikit kalau dia lagi pengen turun pada banyak ya berarti ini cerita kamu tuh banyak nah terus disini ada the world ada kebahagiaan ada kebahagiaan disini ya setelah rasa sakit yang kamu lewati lalu kamu mulai mulai bertahan mempertahankan apa yang kamu miliki jadi kalau ada yang mencoba untuk pinjem uang lah gitu ya pinjem seratus lah kayak gitu ya kamu mulai bisa memikirkan untuk ke depan ya kamu juga sendiri nih masih belum cukup gitu banyak hal yang belum kamu miliki disini kamu bahagiain dulu hati kamu karena kamu udah selesai dari konflik ya ada yang orang yang mencoba ingin menghancurkan kamu disini ya ada seseorang yang dendam disini ya dendam gitu tapi kamu pergi meninggalkan orang itu ada yang lagi sedih ditinggalin sama kamu tapi dia dendam sama kamu karena melihat kamu bahagia disini ya ya seseorang itu ada yang hadir juga nih orang baru ataupun orang lama yang energinya itu pernah ngebantuin kamu ya dia orang yang lama yang pernah bareng sama kamu berjuang sama-sama gitu gitu ada yang disini berdoa yang sering berdoa ya terima kasih sudah sangat banyak berdoa disini karena doamu ini sekarang sedang dikobul ya kamu ada restu dari leluhur juga ada restu dari kedua orang tua kamu disini yang selalu mendoain kamu mendoakan kamu ini ada energi menikah bersama disini dalam mahligai rumah tangga disini ada yang nanti bakal dapetin kebahagiaan jadi taurus kalau misalnya sama orang tua gak boleh kamu gak boleh ngelanggar ya kalau misalnya pasangan kamu masih belum berubah kamu jangan bilang ke orang tua kamu tuh dia baik-baik aja jangan ya terus biasa-biasa aja dulu gitu jangan dipuji-puji dulu karena belum tentu dia itu nantinya akan benar-benar baik itu nanti dulu ya nah disini ada ada kebangkitan kebahagiaan yang akan datang kepada kamu ini banyak sekali pokoknya kebahagiaan yang hadir tuh kan kartunya keluar semua ya ada perubahan gitu ada seseorang disini yang sudah bersalah sama kamu ya ya sudah menghadirkan seseorang disini ada trip party gitu akhirnya mungkin sama-sama disini ya sama-sama memiliki perasaan yang sama gitu tapi kamu disini udah mencoba sudah tidak mau lagi gitu kamu sudah bahagia dengan pasangan kamu yang sekarang kamu gak mau lihat orang yang udah nyakitin kamu disini ini di akhir ceritanya disini ada yang memperjuangkan memperjuangkan diri kamu gitu ya entah kamu mau milih yang mana tapi sepertinya kamu udah bahagia dengan kamu yang sekarang karena pengkhianatan bagi kamu itu mahal ya bayarannya mahal banget untuk jodiak taurus kalau taurus udah dihianati ya sama aja nyuruh kalian pergi kayak gitu karena kalau misalnya kamu punya pasangan yang masih biasa-biasa aja dengan konflik keluarga ataupun dengan masalah-masalah biasa lah ya namanya kehidupan kamu masih bisa ngerti ya apalagi disini juga ada yang punya pasangannya yang dominan gitu yang cepat marah kamu masih bisa maafin tapi kalau udah urusan pengkhianatan artinya kamu itu gak ada artinya di mata seseorang ketika seseorang menggantikan kamu dengan orang lain ya apalagi yang udah kenal gitu udah lama otomatis rendah banget ya kalau aku ya aku tuh gak mau gitu ya berarti kok gak berpikir dulu gitu kok sampai bisa-bisanya mencari seseorang gitu cuman hanya karena memang kesepian atau waktunya kamu itu sedikit buat orang itu misalnya ya tiba-tiba orang itu udah ganti haluan jadi perjuangan kamu selama ini untuk mendapatkan dia itu nol banget ya mana gitu ya mana balas budinya gitu ya tapi kalau memang cinta kamu dibalas dengan air tuba juga gak apa-apa nanti kamu dapat kerejeki yang banyak gantinya lebih berlipat-lipat kebahagiaan karena kamu akan mendapatkan karma yang baik seperti itu ini syal nama ada huruf I ada huruf H ada huruf O ada huruf L B D T Y M R ada yang kayak tertatih-tatih kita mencoba untuk bisa move on dari kamu mungkin setelah kamu pergi itu baru kerasa bahwa kebaikan kamu ketulusan kamu itu mulai benar-benar dirasakan gitu ya udah biasa emang udah seperti itu mungkin ada huruf P huruf N kayaknya terbalik ada yang ingin kembali ya ada yang masih bergairah ya sama kamu ada di luar sana yang penasaran gitu padahal-adah gimana ya yang masih punya gairah seks sama kamu disini ya ada juga yang mau datang disini ya ada yang merasa punya rasa salah juga sama kamu disini ada yang say hello pengen bisa rekonsiliasi gitu ya ini saya lihat disini ada energi yang ketutup energi yang ketutup nanti kalau misalnya kamu mau pembersihan energi silahkan kamu tinggal hubungi aja ya nomor yang tertera kita ngobrol banyak tentang apa yang pernah kamu alami disini harus healing dalam artian 2024 ya harus sehat mental ya jangan dipendam kalau kamu gak ada teman curhat kamu bisa curhat sama aku disini kamu lagi hit kamu lagi populer saya lihat ya habis energinya karena capek mungkin warawiri sana sini kamu ada acara atau apa ada kegiatan mungkin waktunya istirahat juga apalagi juga musim hujan juga ya sekarang lebih banyak minum vitamin ya buah-buahan lah seperti itu ya jaga kesehatan kamu disini karena kamu pekerja keras si taurus kerjanya keras kalau lagi males ya lah datang malesnya udah aja ya seminggu gitu males udah kerja 2 hari 3 hari kelar gitu semua jangan dipush jangan dipush sehari ya lakukan step by step gitu ya karena memang udah karakter juga ada sih beberapa yang biasa-biasa aja gitu tapi pas udah kerja itu maksimal ada kayak gitu emang udah bawaan kalau ya ada gayanya sendiri-sendiri setiap orang itu kayak gitu ada yang ada yang gak tahan pengen ketemu sama kamu ada disini yang dia ngerasa bahwa banyak salah ke kamu dia mau minta maaf juga bingung orang-orang terdekatnya kamu itu ada yang pernah bikin kamu kecewa banget ada yang pernah bikin kamu ngerasa disini apa ya ngerasa udah bikin kamu menjauh gitu kan karena memang masalahnya besar kamu jangan takut ya semua orang itu bakal punya pasangan itu sih yang paling penting karena setiap orang itu sudah ada ketentuannya ya lahirnya tanggal berapa gitu harinya ditentuin ya pasti jodohnya juga ditentuin karena manusia itu mesti rame mesti ngobrol mesti ada masalah dulu baru kita berpikir karena manusia itu adalah makhluk-makhluk yang berpikir kalau kita ada masalah kita bisa berpikir dengan jernih gitu ya membantu juga nanti kamu itu lebih dibentuk oleh alam semesta supaya kamu lebih kuat untuk menghadapi gelombang kehidupan selanjutnya jadi bukan salah kamu bukan salah seseorang disini karena emang skenario nya mestinya berseperti itu makanya disini kita wajib untuk merelakan apa yang terjadi apa yang sudah gak ada dalam hidupmu itu akan kembali lagi Tuhan itu akan ganti semua akan mengganti semua kerugian-kerugian apapun lahir batin mental dan juga materi kalau kamu ikhlas makanya ikhlasin aja dulu ya segala hal entah itu cowok kamu cewek kamu yang udah bikin kamu ngerasa sakit disini sedih dan kecewa itu gak apa-apa bagian dari kehidupan kamu yang harus kamu lewati sebagai pengalaman terbaik karena tetap aja ya ujung-ujungnya pengalaman adalah segalanya untuk supaya kamu jangan sampai salah lagi dalam memilih pasangan atau mendekat siapapun relasi gitu ya sama-sama dua arah saling ngerti saling memberi dan menerima saling sayang dalam artian kita bisa take and give apapun mereka gak bisa memberikan sesuatu hal yang terbaik untuk kita dia melakukan hal yang lain yang terbaik untuk kita seperti itu ya karena kepercayaan itu sangat mahal jadi kalau misalnya kalian lagi deket sama seseorang siapapun itu ada konflik konflik merubah menjadi hikmah kalau gak ada hikmah kita mau cari apa hikmah itu membawa perubahan kepada kita karena ada konflik konflik membawa perubahan yang besar lalu hadirlah hikmah hikmah bisa menjelaskan supaya kamu bisa lebih hati-hati dalam setiap langkah disini ya semua orang itu berhak bahagia kalau memang kalian harus bahagia ya bahagia aja dari sekarang kebahagiaan bisa diciptakan dari hal-hal yang sederhana ya tanpa harus mendapatkan sesuatu dulu baru bahagia-bahagia bisa kita lakukan jadi ketika kita mendapatkan kebahagiaan kebahagiaannya yang akan datang itu sudah ada di dalam hati kita lebih bahagia lagi bukan hanya bahagia karena sesuatu itu tapi diri kitanya udah bahagia banget udah bisa ngelepasin semua energi negatif di saat datang energi yang baik di saat datang energi yang baik kepada kita kita akan tambah naik vibrasinya dan kita punya kelasnya sendiri gitu ya karena orang yang bahagia itu bisa merasakan hal-hal yang baik yang datang yang baik gitu ya rajeki juga bisa ngalir gitu ya sesuai dengan mental kamu pikiran kamu kalau kamu berharap yang baik baik terus gitu ya selalu kayak kita itu harus ada harapan walaupun kecil walaupun harapannya itu segede jarum tapi kita tahu bahwa ada harapan dimana ada harapan pasti ada asa ya jangan pernah putus asa kalau putus asa jauh dari Tuhan kita harus punya harapan harapan dan doa lalu ihtiar jangan berhenti di satu titik karena ada titik lain ada pintu-pintu lain ya yang akan hadir membukakan rezekinya untuk kamu kayak gitu ya oke makasih udah nonton videonya untuk Jodi Aktaurus semoga sukses dan sehat selalu dan Allah menyayangi kamu membimbing kamu ya dalam setiap langkahmu oke makasih ya Jodi Aktaurus sampai ketemu lagi di pemacan untuk telat Jodi Aktaurus selanjutnya dadah